Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temennya di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menghapus akun Google atau cara membebas fp akun Google pada HP Vivo y12s atau Vivo V2026 yang bisa kita lihat di sini minta verifikasi akun Google setelah kita headset atau kita web data karena lupa kunci layar bisa jadilah di sini pada tampilannya verifikasi akun perangkat ini telah disisat jadi kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertutup pada HP ini sebelumnya di pojok kiri atas ada ikon gambar kembak dan ini sudah kita sambungkan ke jaringan wavit temennya Oke di sini kita akan membahasnya bagaimana cara menghapus akun Google atau cara membaipas fp akun Google pada Vivo y12s namun seperti biasa temennya sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti ini jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama channel kita nya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temennya amin ke langsung saja kita mulai tutorialnya seharap jangan skip biar tidak gagal paham ya pastikan HP kalian sudah tersambung ke jaringan wavit atau internet atau hotspot temennya ke sekarang ditampilan ini kita bisa kembali-kembali dulu hingga ke tampilan Halo temen-temen ke kita kembali-kembali dulu oke nah ini ditampilan Halo seperti ini sekarang sekarang kita aktifkan tolbacknya disini kita via tolback itu menekit aktifkan tolbacknya kita tekan secara bersamaan volume atas dan tombol volume bawah ya oke bisa dilihat kita tunggu setelah tampil aktifkan tolback kita pilih aktifkan itu menek ini adalah notifikasi untuk mengaktifkan selanjutnya kita pilih aktifkan ya ini baru notifikasi selanjutnya kita ulangi lagi kita tekan secara bersamaan volume atas dan bawah maka disini tolback sudah aktif hitam temen oke di tampilan tolback ini selanjutnya kita gariskan huruf L secara cepat ya disini tolbacknya aktif hitam temennya ada suara kita gariskan huruf L secara cepat jangan berhenti ya temen-temen ya biar tidak mencet atau neken layarnya ya oke setelah tampil seperti ini kita pilih setelan tolback kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya bisa dilihat selanjutnya di tampilan setelan tolback ini kita Scroll menggunakan dua jari kita Scroll ke bawah ya Nah ini kita pilih setelan developer yang nomor dua dari bawah ya Nah ini kita pilih setelan developer kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya selanjutnya disini kita hilangkan centang pada jelajah dengan sentuhan ya temen-temen ya Nah ini yang nomor dua dari bawah ya kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk semuanya kita pilih Oke selanjutnya temennya Oke centang jelajah dengan sentuhan sudah kita non-aktifkan selanjutnya kita bisa kembali temennya ingat kembali satu kali hingga berada di tampilan setelan tolback seperti ini jangan pilih kembali lagi ya kalau kita kelewatan pilih kembali kita harus merisat ulangnya temennya jadi ingat hanya di tampilan setelan tolback ini kalau kita tidak sengaja ketekan kembali lagi kita harus merisat ulang ya temen-temennya tidak bisa melanjutkan Oke selanjutnya disini kita pilih keyboard braille dan kita pilih siapkan keyboard braille temen-temen yang paling atas Oke selanjutnya disini kita pilih setelan nah ini temen-temen ya pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham selanjutnya disini kita hidupkan untuk centang pada keyboard braille nya dan kita pilih Oke temen-temen ya Oke tahap pertama kita sudah selesai jadi kita ngaktifin tolback lalu jelajah dengan sentuhan dan kita aktifkan keyboard braille nya temen-temen ya selanjutnya kita bisa kembali lagi ke tampilan halo seperti ini dan kita bisa menonaktifkan tolback nya seperti tadi ya kita tekan secara bersamaan volume atas dan bawah disini tolback sudah tidak aktif lagi selanjutnya disini kita bisa pilih mulai temen-temen Oke langsung saja kita pilih mulai dan kita next lagi Oke kita next next lagi di tampilan proses seperti ini kita bisa pilih kembali hingga masuk ke tampilan hubungan tambahkan Wifi temen-temen ya selanjutnya disini kita pilih lihat semua jaringan dan selanjutnya disini kita pilih tambahkan jaringan Wifi Oke selanjutnya ditampilan tambahkan jaringan ini kita tekan dan tahan ya pada tombol spasinya dan selanjutnya kita pilih keyboard braille tolback ya Oke selanjutnya disini kita pilih yang atas aktifkan di setelan aksibilitas itu temennya Oke kita pilih yang atas nah ini ya Oke kita pilih yang atas aktifkan di setelan aksibilitas karena kita akan mengaktifkan menu aksibilitasnya temen-temennya nah ini setelah ditampilan aksibilitas ini kita pilih menu aksibilitas dan kita hidupkan centangnya ya untuk aksibilitasnya Oke kita pilih izinkan Oke kita pilih Oke lagi maka di pojok kanan bawah ada tampilan untuk ikon gambar orang ini adalah pintasan atau menu dari aksibilitas tentunya ke karena kita akan menggunakannya oke kita taruh dulu selanjutnya kita bisa pilih ikon gambar orang atau menu pintasan aksibilitas tentunya Oke selanjutnya kita pilih asisten dan maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita pilih ikon keyboard dan kita pilih keyboard berikutnya nah ini yang bawah Oke selanjutnya di sini kita bisa ketikkan buka YouTube atau open YouTube ya temennya Oke kita ketikkan dulu kita kita coba buka YouTube dan kita pilih next jika tidak ada tampilan YouTube selanjutnya kita bisa pilih ikon gambar Google ini teman-temannya yang sebelah kiri sendiri Oke kita pilih saja yang Google nya selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan browser atau Google seperti ini kita hapus selanjutnya kita ketikan huruf V hanya huruf V ya teman-teman yang bisa dilihat kita ketikan huruf V kalau ketikan komplitnya itu V upstore teman-temannya namun kita ketikan V saja sudah tampil selanjutnya kita kita pilih V upstore yang bawahnya sebelah snack videonya Oke kita pilih V upstore kita fokuskan dulu nah ini huruf V dan tampil V upstore kita pilih V upstore maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita izinkan Oke kita pilih setuju Oke selanjutnya di sini untuk aplikasinya kita bisa lewati dulu Oke selanjutnya di atas kita ketikan AC atau activity launcher kita ketikan AC saja sudah bisa tampil bisa dilihat yang atas ya Oke activity launcher ya Oke selanjutnya kita bisa pilih dapatkan atau download ya teman-teman yang sebelah kanan ini ya Oke kita pilih saja dapatkan maka dia langsung proses mendownload ini sangat cepat sekali untuk prosesnya karena ukurannya hanya kecil saja teman-teman ya Oke selanjutnya di sini kita bisa pilih buka itu mena setelah terdownload maka dia langsung prosesnya teman-teman ya kita tunggu saja hingga terbuka semua untuk tampilan aplikasi activity launchernya kita tunggu saja masih proses disini kita tunggu saja biasanya ini cepat ya mungkin karena dia ngelag ya atau jaringannya mungkin Oke bisa dilihat disini lagi proses instalasi kita tunggu saja sebentar hingga terbuka semua aplikasinya teman-teman ya kita tunggu saja prosesnya hingga selesai ini masih loading berjalan ya kita tunggu saja nah ini bisa dilihat sudah terbuka selanjutnya disini kita pilih icon searching ini selanjutnya kita ketikan saja faktoritas ya teman-teman ya atau kita ketikan saja FAC FAC tambahin T ya FAC T ya kita ketikan saja faktoritas kalau mau komplitnya bisa dilihat sudah tampil yang paling atas ya Oke selanjutnya kita pilih panah yang paling sebelah kanan ini ya teman-teman ya maka akan tampil seperti ini Oke ini sudah kebuka ternyata ya selanjutnya kita pilih yang nomor 2 ya yang nomor 2 dari atas nah ini yang nomor 2 ya jangan yang atas kita pilih yang nomor 2 Aduh salah pilih ini ke pencet nomor 3 kita pilih yang nomor 2 teman-teman oke maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita fokus pada tampilan atas ya di atas ada engineering test 1 2 dan 3 ya kita pilih yang engineering test 3 di bagian sebelah kanan ya nah ini ya ini kan ada 1 2 dan 3 kita pilih yang sebelah kanan yang engineering test 3 Oke selanjutnya disini kita pilih back to home ya teman-temannya maka akan tampil seperti ini selanjutnya disini kita pilih installing to English kita pilih saja ini installing to English kita tunggu maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan awal dari HP Vivo y12s setelah kita bebas FRP tentunya jadi seperti inilah caranya semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya sekali lagi terima kasih ya yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temennya selanjutnya di proses ini kita bisa hapus aplikasi yang kita download tadi yaitu activity launcher kita tekan lama lalu kita pilih uninstall Oke inget tadi ini kan bahasanya bahasa Inggris ya Jadi kita bisa merubahnya menjadi bahasa Indonesia kita langsung saja buka pengaturan atau setting ya di tampilan ini dan kita bisa nonaktifkan lagi pada tampilan pintasan dan aksibilitasnya temen-temen oke kita buka pengaturan lalu sistem lalu language and input nah ini selanjutnya bisa kita pilih language dan kita tambahkan bahasa Indonesia nah ini kita add language ya kita pilih bahasa Indonesia kita tunggu dia loading kita tunggu saja sebentar selanjutnya kita tahan tekanan tahan kita geser ke atas maka dia langsung berubah bahasa Indonesia temen-temen Oke selanjutnya kita bisa nonaktifkan pada menu pintasan aksibilitas ya yang tadi kita aktifkan untuk icon gambar orangnya temennya Oke oke kita bisa kembali dulu nah ini kan masih di ini ya di bahasa dan language tadi ya masih di sistem Oke kita buka pengaturan lalu kita pilih pintasan dan aksibilitas nah ini ya Oke selanjutnya kita pilih menu aksibilitas yang bawah ini Oke selanjutnya kita pilih menu aksibilitas dan kita hilangkan centangnya maka dia langsung nonaktif untuk pintasan dari menu aksibilitasnya temennya jadi sepertinya caranya semoga video ini bisa bermanfaat ya temennya nah ini untuk tipenya yaitu vivo v226 atau y12s nah ini untuk RAM nya tiga dengan tingkat patch keamanan kita cek dulu yaitu Android 11 tingkat patch keamanan 1 Mei 2023 setelah kita cek-cek ternyata ini adalah yang terakhir ya jadi sudah tidak ada lagi pembaruan untuk di HP Vivo y12s ini Oke gitu saja tentunya semoga video ini bisa bermanfaat ya siapa tahu kalian penasaran dengan caranya seperti ini kalian bisa share ke teman-teman kalian jika kendala HP teman-teman kalian seperti ini temennya setelah di riset malah lupa akun Google-nya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan kita nanti bisa login dengan akun baru kalau kita sudah sambungkan ke jaringan Wifi teman-teman Oke gitu saja teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya kiri Wabillai wabillai daya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati